Ya saudara, dalam rangka memeriakan hut Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli kemarin, Kapolda Kepri Irjen Polisi Aris Budiman melepas Bayangkara Fund of Rute 2022. Kegiatan pelepasan peserta Bayangkara Fund of Rute tahun 2022 yang dilakukan Kapolda Kepri Irjen Polisi Aris Budiman ini digelar di Teras Lobby Mapolda Kepulauan Riau Jumat sore kemarin. Dalam pelepasan para peserta Fund of Rute dihadiri Asisten 1 Pemprov Kepri, Pangkogap Wilhan Satu, Ketua DPRD Kepri, Wakapolda Kepri, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kapolresta Barelang, dan Lanal Batam, Ketua Pengda IOF Kepri, para offroader, serta peserta Bayangkara Fund of Rute 2022. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 3 hari mulai Jumat sore 1 Juli 2022 hingga Sabtu 3 Juli 2022. Terdiri dari 4 lokasi country route, diantaranya di kawasan bandara, pintu masuk trek dari depan Puskesmas Batu Besar dan keluar depan Rusun menuju Duriangkang. Dari Simpang Mudaran Bandara keluar dari pintu yang sama, kawasan Tanjung Piyayu, pintu masuk trek dari kampung Sidomulyo dan pintu keluar trek di Mangsang dan Sekupang. Serta pintu masuk trek dari gerbang depan Bandara Victory Seap Yard dan keluar di Tanjung Pinggir. Humas IOF Pengda Kepri Dharma Bhakti mengatakan, para peserta yang melewati garis start pada hari ini, yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 68 kendaraan dan roda 4 sebanyak 60 kendaraan. Para peserta berjalan sesuai dengan pilihan trek masing-masing yang telah ditentukan. RC kepanetian bayangkara yang ke-76 dari kawasan Kepri, sedikit menjelaskan kegiatan hari ini adalah telah kita jadinya menjalani dan melepasi pelepasan start motor berjumlah sekitar 68 dan mobil berjumlah sekitar 60. Dan sekarang juga mereka berjalan langsung start sesuai dengan pilihan trek masing-masing yang mereka sudah ditentukan. Yang pertama adalah sebagian ada di bandara, di belakang bandara persisnya, dan kedua juga. Sebelum memulai kegiatan juga memberikan baksos melalui perwakilan Kapolda, Ketua DPRD, dan jajaran Polda Kepri. Serta nantinya juga ada pembagian door price untuk trek tersulit atau lokasi yang menantang berada di Piyayu, Durian Kang, dan Sekupang. Indah Kurnia melaporkan dari Batam.